Pemerintah menargetkan 14 persen penurunan stunting di 2024, memang ini target yang cukup ambisius kalau kita lihat ya. Dari data saja SSGI tahun 2021 ya masih berada di 24,4 persen, artinya tadi dipaparkan satu tahun minimal adalah 3,4 persen gitu ya. Padahal ya kalau dikomparasi dengan negara lain rata-rata penurunan per tahun stunting itu sekitar 1 atau 2 persen itu sudah paling bagus, jarang ada yang 3 persen ya. Apalagi dengan tantangan yang sudah dihadapi dan disampaikan tadi oleh Pak Kepala BKKDN sendiri ya data yang berbeda dan segala macam ini menjadi meragukan sebenarnya. Jangan sampai hanya terlihat penurunan saja, saya juga meragukan sebenarnya trendnya ini kan kelihatannya turun terus, bahkan di masa pandemi pun turun gitu. Padahal di beberapa literatur yang kami baca secara global itu justru ada peningkatan ya angka kekurangan gizi sampai dengan 15 persen itu UNICEF yang mengatakan gitu. Jadi jadi apa namanya seperti kontradiktif. Lalu dari paparan yang disampaikan setelah kami pelajari memang bahannya belum fokus menjelaskan roadmap stunting. Terlalu banyak betul sekali variable ya. Variable ini ada pilar stunting, lalu juga ada rencana aksi nasional, ada intervensi spesifik, intervensi sensitif dan lain sebagainya. Yang semuanya ya memang untuk menurunkan stunting. Tapi dilihat lagi akhirnya menjadi tidak fokus ya. Siapa mengerjakan apa gitu ya. Lalu juga kalau kita lihat kebutuhan anggarannya ya. Ini menjadi juga tidak jelas kalau tadi Pak Kepala sampaikan sebenarnya diakui gitu ya kalau konvergensi di tingkat pusat itu belum sepenuhnya. Tapi banyak program dan anggaran sehingga belum diketahui secara detail tapi disini sudah dikeluarkan. Dan BKKBN sebagai ketua pelaksana penanganan stunting masih sangat-sangat rendah ya anggarannya. Kalau kita lihat fungsi dan peran yang begitu besar justru ini sangat jomplang gitu. Dan melihat juga yang pres yang terakhir bahwasannya Presiden telah menunjuk BKKBN sebagai ketua pelaksanaan percepatan penurunan stunting ya. Bayangan saya itu tentunya ya sebagai koordinator gitu ya Pak Hasto selaku Kepala BKKBN mengkoordinasikan peran setiap kementerian lembaga. Apa yang mereka kerjakan jadi BKKBN ya tidak bergerak sendiri tapi memposisikan sebagai leader, sebagai pemimpin ya di dalam penanganan stunting. Ya kalau ada kementerian lembaga yang kekurangan anggaran untuk stunting ya bisa dimintakan justru ya termasuk BKKBN-nya sendiri gitu ya kepada kementerian keuangan. Jadi sebagai pemimpin ini punya power, punya wibawa ya. Justru disini saya belum melihat itu Pak Hasto gitu. Jadi seperti apa ke depannya. Dan terkait juga dengan perlibatan ya koordinasi saya melihat juga memang masih banyak yang belum berjalan dengan baik gitu ya. Data saja tadi saya sampaikan ini masih banyak yang tadi disampaikan juga memang diakui berbeda ya. Data dan terakhir saya juga melihat Kominfo sendiri punya aplikasi sendiri gitu ya. Ada memiliki aplikasi yang berbeda ya membuat aplikasi tersendiri untuk pencegahan stunting ada tiga. Artinya ada tiga kementerian yang punya aplikasi yang berbeda gitu ya. Saya nggak paham ini seperti apa. Lalu selanjutnya terkait dengan data-data disini ya. Target-target ini 2020 saya tidak melihat angkanya berapa. Lalu terkait dengan jumlah apa namanya tenaga penggerak ataupun juga tim pendamping keluarga yang memang menjadi andalan dari BKKBN ya. Untuk di dalam rangka program penurunan stunting ini disini disampaikan secara persentase 100% gitu ya. Secara persentase 100% tapi saya tidak tahu ini berdasarkan apa apakah berdasarkan jumlah penduduk targetnya dibuat. Idealnya berapa sih gitu kan sebenarnya tim pendamping keluarga ini bagaimana metode mereka tadi sudah banyak ditanyakan saya kira oleh teman-teman. Dan kebanyakan setahu saya ini tim pendamping keluarga yang menjadi kader di dalam BKKBN mereka juga sama bagian juga dari kader posyandu juga. Rata-rata mereka-mereka juga gitu ya. Nah ini juga artinya juga bisa dilakukan tumpang tindih juga dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kan ada juga tuh saya lihat di paparan Ibu Dirjen ada peningkatan peran kader posyandu dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini seperti apa. Termasuk juga tentunya kalau disampaikan disini ada kerjasama kemitraan. Kemitraan dengan pendidikan perguruan tinggi disini ada 11 kemitraan bersama dengan perguruan tinggi. Di Kementerian Kesehatan juga ada tuh berapa tadi kemitraannya? 8 atau kalau tidak salah ya. Dan juga dengan perusahaan ya mitra nasional disini ada 13 mitra nasional perusahaan ya. Tapi kalau Kementerian Kesehatan ada 6 CSR ataupun juga filantropi yang dikerjasamakan. Dan Kementerian Kesehatan tidak merinci siapa saja ya. Atau apa saja badan usaha yang sudah dikerjasamakan ya. Mohon ini bisa dilengkapi termasuk perguruan tingginya juga tidak disebutkan sebenarnya disini. Jadi kalau kita kembali lagi ke paparan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Memang.